Intro Gubernur Nova Irensha menyatakan komitmen pemerintah Aceh untuk mengawal berbagai program pembangunan pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Aceh serta memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan target. Hal itu disampaikan Gubernur Nova dalam rapat terbatas terkait pengawalan program pembangunan pertanian tahun 2021 bersama Inspektora Jenderal Kementan Republik Indonesia dan Forkopimda Aceh serta SKPA terkait di Meliko Gubernur Aceh Rabu 21 April 2021. Rapat itu difasilitasi oleh Ijen Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna melakukan koordinasi pengawalan program Kementerian Pertanian di Aceh. Sementara dari Kementerian Pertanian hadir PLT Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Bambang Inspektur Jenderal Tiga Fuadi Auditor Utama Dahono Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Herutri Widarto serta Koordinator Peremajaan Substansi Kelapa Sawit Agus Hartono Dalam rapat tersebut Bambang meminta pemerintah Aceh melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian di Aceh dengan melibatkan unsur Forkopimda Tujuannya agar program pertanian di Aceh dapat terwujud dengan maksimal demi meningkatkan kemajuan sektor tersebut dan dampak positifnya bagi masyarakat petani. Sementara itu, Gubernur Nova dalam penjelasannya mengatakan pemerintah Aceh akan melakukan pengawalan terhadap berbagai program pembangunan pertanian di Aceh. Kepada dinas terkait, Gubernur berharap seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian di Aceh agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Demikian juga kepada Forkopimda Gubernur berharap dukungan untuk mengawal dan menyukseskan kegiatan lingkup pertanian agar berjalan sesuai target dan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Bahkan kata Gubernur, pengawalan tidak hanya terbatas pada berjalannya program Tetapi juga harus memastikan bahwa hasil dari program yang dijalankan sesuai dengan target dan memberikan dampak positif bagi para petani.